Audi TZ, last picknya nih, Romer balasan lagi. Masih ada tie drill. Masih ada tie drill atau Yamau Digi pun masih terbuka. Betul. Bisa neutralisir dua kan sekaligus nih antara Guinevere dan juga dari Minotaur-nya. Dan memang untuk bisa membadani dari Rebellion ini agak kurang ya. Karena mereka kalau hanya mengandalkan Guinevere dengan item defense, ini bakal sedikit temen tadi early dan mereka susah untuk bisa contest di turtle. Iya. Tapi ya Grog juga bukan pilihan yang ya Grog ya. Baru dipanggil. Pilih ritual ya. Kita panggil Grog untuk muncul. Ritual-ritual memanggilnya langsung nongol semua ya. Tapi enak banget buat counter initiate sih. Buat screening posisinya juga dari Minotaur. Dia bisa ngebalikin keadaan juga nantinya. Dan itu yang sudah akan dibawakan. Dari Alter Ego dan Mabukah 2-0. Atau akan ada satu sama tapi ini ada nonton sama cinta nih. Lucu amai sih kedua. Iya. Dia kayak joget kecil gitu ya. Oke dan untuk index rating. Dari line up-nya dipegang oleh Rebellion ternyata. Untuk line up-nya. Dari push ability, kontrolnya juga sebenarnya hampir sama ya untuk keduanya. Tapi late game potential. Ini kelihatannya masih. Kalau kita lihat dari indexnya dipegang sama Rebellion. Tapi biasanya itu kalau mereka lihat late game. Oke. Sekarang komposisi dari team Alter Ego menang di turtle yang pertama. Oke. Mal harus menang early-nya dulu. Betul. Game yang pertama sudah menjadi milik dari Alter Ego. Jadi dia waktunya kita menuju ke game yang kedua. Jadi MPL Arena sekali lagi pada sebagainya. Malam minggu mah sekarang udah gak kelabu. Ada MPL setiap Jumat Sabtu minggu. Idi, idi. Tenang, tenang, tenang. Kita bakal temenin kalian terus. Tapi kalau ngelihat. Sekarang Rashi dengan potensi. Kita tahu bagaimana grok. Lagi-lagi dengan gameplay agresif. Betul. Ya ini udah makin nge-screening lagi. Dan ya megangin aja audit izinya. Apalagi grok dan Vexana ya. Play line cepet banget. Asli. Udah pasti dong. Menang rotasi sih. Menang rotasi mereka. Mereka bakal bisa invade dengan sangat-sangat cepet. Seperti yang kita lihat sekarang. Iya tapi ini Vincent hidupnya rada gak tenang juga ya. Barusan Rashi hampir saja bertamu. Hampir saja bersilaturahami. Tapi Vincentnya pun masih bisa pergi dengan spatial migration. Yang dia punya. Tapi kalau ngelihat dari clear cepet. Novaria juga punya potensi clear cepet ya. Dengan kombinasi astral material dan astral sphere. Cuman kalau kita ngelihat kembali dari segi set talent emblemnya. Ini Moe ya dia ngebawa ke arah satu fatal ya. Ko fatal untuk maksimalan critical chance nya. Dan ini. Jadi Rashi dengan brave smite. Dan juga dengan wilderness blessing. Jadi jauh lebih cepat untuk bisa melakukan rotasi bersama dengan cried. Sama-sama pakai sepatu untuk talent yang kedua. Iya. Mau coba untuk mengandalkan movement ya. Movement. Dia mau mobility dengan cepat. Tapi lihat cried. Wow langsung digas begitu saja. Tapi untungnya. Dengan purify yang dimiliki oleh cried selamatlah. Iya dan Vincentnya galau tadi agak sedikit ya kan. Iya. Kena efek terify ya. Iya efek terifying. Dan sepertinya harus menunggu lagi. Waktu untuk turtle muncul dalam 10 detik ke depan. Sedangkan. Ini kedua belah X-Planer masih baku hantam terus-terusan aja sih. Iya. Tapi Kars kayaknya gak terancam juga tapi kita udah tau ya. Iya. Yang dibikin oleh Pak Kito itu juga untuk dari regen SP nya. Jadi up sword nya kencang banget juga. Iya. Yang biasanya tinju dibalas tinju ini tinju dibalas palu ya. Palu ya keluar sekarang. Susah ya. Nah kita harus melihat nanti decision apa yang bakal diambil oleh Kars. Apakah dia akan stay di lane. Atau nge-mirror pain nya bakal kemana nih screening pain. Iya. Untuk sekarang dari Kars nya tertinggal. Astraliko udah langsung dikeluarkan dari sebuah pergerak yang langsung dilakukan. Penalti Zonya kali ini langsung aja konek arah Vincent. Dan Vincent pun berhasil dihilangkan walaupun turtle nya. Gagal diambil oleh Altarigo dan berhasil. Diambil oleh Suello. First Blood ditukar dengan adanya turtle. Yang bisa dipegang juga sebetulnya Altarigo masih di dalam keadaan yang cukup unggul. Namun kembali damage sebetulnya untuk burst nya Kars lebih unggul ya dibanding Pai. Pai. Tapi Pai punya efek CC yang cukup banyak juga. Dan lihat bagaimana Rashi yang mencoba untuk bermain agresif ternyata dipukul mundur juga oleh Rebellion. Dan sejauh ini kita melihat untuk area dari gold nya. Kedua marksman terlihat masih cukup berdamai. Masih aman aja masih cukup tenteram tenteram aja. Karena kalau ngelihat ya Moai yang sekarang bisa megang planning nya ya. Dengan poke dari jauh menang range lah bisa dibilang juga. Dan sudah mulai berkat untuk Hasklaw ya. Ini untuk Moai. Sedangkan Corrosion masih tetap menjadi pilihan utama bagi Mino juga. Rebuild item nya. Yes. Novaria. Ini bisa jadi NOD untuk bersih item bagi Novarian nya. Wah. Novarian nya NOD butuh ya NOD ya. Antara NOD. Yes. Karena kalau Off Blaster ini sudah mulai ditinggal. Waduh rame banget tuh pertempurannya. Karena sekarang. Insane pun masih bisa pergi tapi Audi. Minon Furia connect lagi tadi karena tiga play ada juga Rashi nya. Ditembak oleh Suello terbakar. Terkikislah sudah satu babatuan tersebut. Yap. Dan sebetulnya tadi momen nya bagus banget sih. Minon Furia connect tiga. Tapi sayangnya memang gak ada call up damage burst. Tapi Moai ini bener-bener neken. Dia gak mau kalah landing lagi sama Nino. Sakit amat pula. Dan juga sudah ada coveran di belakang sekarang. Selain daripada Hasklaw yang nantinya sudah selesai untuk Moai. Dia juga punya efek heal yang diberikan dari motivation roar milik Mino. Dan Wompai. Penalty zone connect arah dua player. Asura Aura langsung dikeluarkan sementara Vincent gak terjebak. Desimet. Selesai lah sudah. Yap. Informasi tidak ada special migration. Tidak ada escape tools lagi untuk Vincent. Sehingga sudah langsung terkomit begitu saja. Dua point kill ditapung oleh tas early yang cukup baik untuk seorang Martis. Kita tahu bagaimana snowballing effect. Yang harusnya bisa diambil sekarang dari alter ego. Ya dan juga berhadapan dengan Martis. Ketika special migration memang bisa kena. Tapi mortal coil juga posisi sedang dipergunakan oleh Martis. Itu gak bisa kemana-mana si Guinevere nya. Bakal kedorong terus-terusan. Kegeser-geser. Mau lompat kan ada animasinya ya. Iya mau targeting juga harus bener-bener tunggu. Dulu dari mortal coil nya gak ada ya kan. Betul. Jadi ya kita akan melihat seperti apa nantinya fight. Tapi wuh. Cars sudah mulai cut wave di arah depan base. Taret loh. Itu tadi Minotaur, Turtle sama Grok baris bertiga. Hahaha. Mereka komunitas romer apa gimana gitu sih. Hahaha. Lagi ini dia. Turtle nya nyamer jadi hiteng. Hahaha. Waduh. Cool semuanya ya. Tapi ini balik lagi sih momentum. Sama-sama harus bisa diciptakan oleh kedua belah romer. Buset. Langsung dikagetin begitu sih. Rasi. Sudah mengecil kembali dengan Povnator yang sudah selesai. Tapi dilopatin. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan karena beberapa poin gila. Sekarang pincangnya malah langsung gila dengan sangat cepat. Tapi ultimisi menjadi satu korban. Kedua. Turtle nya akan menjadi milik siapa. Ditembak kembali. Tapi Tas masih terlalu tebal. Dan Turtle menjadi milik ke Alter Ego. Yap dan itu dia. Power dari Grok yang bisa counter initiate. Bahkan keuntungan besar. Bisa diambil oleh Alter Ego. Dengan hancurnya outer middle turret yang begitu crucial. Yap dan juga mereka mendapatkan Vincent bersama dengan ODTC tadi. Dalam proses untuk mendapatkan Turtle. Mahal. Mahal. Oke. Nah sekarang. Cukup beragu. Penalty zone dan juga flicker gak sampai gak apa-apa. Pancingan, pancingan. Iya pancingannya karena Tasnya. Ada di dalam rumputan tapi dilompatin sepatu migration. Oke. Tapi ya setidaknya untuk pergerakannya dari Alter Ego. Mereka punya keuntungan yang cukup banyak. Buset. Ini karsnya mau langsung dikepukin kayak begini. Harusnya gak akan bisa bertahan. Dan benar saja Nino mendapatkan keuntungan kembali. Karena ada golden stuff lagi di dalam tubuhnya. Wow itu sangat cepat sekali kerjasama yang sudah terjadi tadi. Untuk di area dari toplaynya. Dan gangguan kembali masuk purple buff kembali. Diharas oleh Alter Ego. Yap sementara sekarang Vincent kehidupannya semakin tidak aman. Karena begitu banyak tamu di dalam area purple buff. Yang dia milikin mencoba untuk maju kembali. Idih ditembak gak kena. Karena targetnya susah sih. Kan Grog punya furniture. Targis punya mortal coil. Wah makin kurang 1% ya. Iya. Dan masalahnya kalau misalkan dari Rebellion ini gak inisiasi duluan. Counter power initiate nih. Grog dan juga Terizla. Betul. Ada wild charge. Walthy sword. Iya makanya. Yang bisa ya bisa membalikin apa yang dilemarkan oleh Rebellion ke mereka. Harus pancing dulu source sih dari Rebellion ini. Gimana pancingnya ya? Dua purify loh itu. Makanya susah. Entahlah Vincent dari audit izi jangan sampai nanti wasting gitu ya kan. Betul. Ini mah ada yang trigger dulu lah ya. Informasi harus disampaikan. Triggernya pun sulit ya. Karena rahasi pun punya power of nature. Apa yang mau di trigger dari dia. Yang jelas pastinya. Kembali informasi lebih dulu didapatkan oleh Alter Ego berkat power of nature Grog. Dia bisa masuk ke dalam rumput. Dia bisa ngecek hutan lawan. Dan bisa menjaga Nino dengan sangat-sangat bebas sekali. Lagi dan lagi nih ya bingung loh. Yang satu punya mortal coil. Yang satu punya power of nature. Nunggu momentumnya. Kapan dia lompatnya gitu loh. Betul. Ini keburu kehilangan momentum. Sementara sekarang turtle nya. Mereka udah serap kembali Audi. Melihat dari kejauhan. Ditembak langsung dari yang satu. Atau Fir Astralico. Tapi terjatuh turtle nya. Masih berhasil diamankan oleh Vincent. Wow. Turtle nya masih bisa diselamatkan. Tapi Audi. Dalam keadaan tidak baik-baik saja kan. Audi dikejar habis-habisan. Tapi untungnya grog balik badan. Yap. Dan ini adalah retribution dari Vincent yang. Cukup kita rindukan ya sebenernya ya. Dimana sempat ditantang juga waktu itu sama Kairi. Tapi ya kita akan melihat. Lord yang disekir sama Rebellion. Mampukah membuat mereka mengembalikan keadaan. Karena udah tertinggal 3000 gold loh. 3000 sebenernya bukan jumlah yang signifikan ya. Bukan jumlah yang terlalu besar juga. Karena untuk sementara waktu. Ini timpet bisa jadi dilakukan juga oleh alter ego. Pusat itu damagenya ke Kairi boleh-boleh juga tuh. Tapi Nino what. Satu ini lagi. Damagenya begitu besar masuk dalam tubuh dari Kairi. Tadi Vincent sebenernya dapet ke arah tas sih. Tasnya udah gak punya mortal coil. Tapi sayangnya gak ada follow up damage. Dan sekarang. Dengan Lord yang sebetulnya juga bisa diamankan sama Rebellion. Tapi kayaknya masih belum bisa merubah keadaan. Betul. Kairi memang Moai sudah memiliki khas kalau bersama dengan berserker. Tapi dia belum punya Wind of Nature. Sedangkan Kairi lihat. Sudah on the way untuk membeli Wind of Nature. Iya. Ini Wind of Nature udah bakal jadi item wajib sih ya. Tabrakan-tabrakan. Tapi masalahnya. Moai kalau misalkan 1v1 sama Nino. Ini susah juga dia. Wind of Nature kayaknya gak bikin dia selamat deh. Through damage. Through damage masih ada ya. Iya makanya. Oke. Tapi sekarang dari alter ego nya. Mereka bermain. Tarik dulu ke belakang. Lebih rapi dari alter ego. Sembari menunggu untuk Lord. Yang kembali akan spawn. Jadi total point kill nya. Kita tidak melihat alter ego yang bermain terlalu agresif. Yeay. Oke. Tapi untuk sejauh ini. Masih dipegang kembali oleh alter ego. Bahkan. Tidak ada tarik yang tersentuh satupun. Betul. Karena bener-bener di zoning out abis-abisan. Tadi di game pertama. Di zoning out nya sama Selena Novaria. Sekarang di zoning out nya sama Grok. Ya. Yang selalu bisa mirror. Yang selalu juga bisa memancing prahara gitu loh. Yang akhirnya ngebuat. Beneran-beneran mencoba untuk. Komit. Tapi akhirnya jadi keraguan-raguan. Dan aku melihat satu tugas baru untuk Pai. Dimana dia menghilang dari map. Dan selalu mencari rumput. Yang sekiranya nanti ada pemain yang lewat. Ya nunggu di belakang sana. Dan ini set up dari alter ego yang sangat-sangat rapi sekali sekarang. Ya positioning dari Nina juga. Ini susah banget buat ditangkap ya. Betul. Forify juga ya. Iya. Ini Vincent level 11. Sedikit lagi level 12. Sementara sekarang tas nya level 12. Tapi. Ada penalti zone lagi yang udah langsung dikeluarkan. Spot yang udah langsung dikeluarkan. Spot yang udah langsung dikeluarkan. Semua dikeluarkan daerah tersebut. Lord nya menjadi milik dari alter ego. Tapi sedikit lagi Vincent. Rasinya berhasil langsung dihancurkan. Dan pertempuran kembali terjadi. Di dalam ruang sempit yang begitu mematikan. Dan juga sekarang Vincent yang mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah. Dari Pai. Tapi Pai nya masih berhasil selamat. Iya. Ini Pai strong banget ya. Sekarang gak babak belur kayak di game yang pertama. Tapi Lord nya tadi bisa diambil juga oleh tas. Sehingga sudah mulai tersama di Reto Plane. Walaupun Rebellion. Bisa mendapatkan dua pemain dari alter ego. Ini masih belum juga jadi game changer sih harusnya. Iya masih belum. Karena memang Lord nya masih jatuh ke tangan alter ego tadi. Yang pertama. Tapi masih belum begitu ya tadi. Aku ngeliat ada pergerakan yang sangat mulus dari Kars. Karena dia berhasil untuk nge-pick ke Nino. Yang ada di tengah-tengah pemain-mainan alter ego yang lain. Ini lumayan lah ya. Betul. Gangguan dan distraksi yang cukup besar. Dan Lord nya pun masih Lord nya pertama. Iya. Masih bisa di clear dengan cukup cepat. Dengan adanya MOA yang sudah mulai sigap menuju ke arah top lane. Tapi ini udah mulai kekejar pelan-pelan. Ke arah late game ini MOA nya juga bau purify. Ini bakal susah juga untuk di target nantinya sama teman-teman dari alter ego. Bener. Apalagi dari final t-zone yang memang diharapkan bisa kena ya. Atau on point kita bilang. Karena tadi juga final t-zone nya kan gak kena tadi. Agak meleset. Dan Astraligo konek ke arah tiga player. Akan mereka melawan sebuah pertempuran. Karena Tas dengan mortal coil masih santai loh dia. Masih bisa pergi anti-sisi di dalam tubuhnya pun dimanfaatkan semuanya. Iya. Dan inner turret nya hancur ya ternyata. Ini udah semakin lebih leluasa lagi ini. Trapping-trapping yang bisa dimanfaatkan. Tapi ya ingat ini ada Novaria yang sekarang jatuh ke tangan dari Rebellion. Vision nya juga bisa. Akhirnya dibalas buka gitu. Iya. Dengan adanya Novaria. Poking damage dari Rebellion ini bakal sakit. Dan harus diperhitungkan nanti ketika menginjak di late game. Karena dari Alter Ego ini gak punya healer sama sekali. Beda kan. Dengan adanya Minotaur yang dipakai oleh Auditizi. Mereka bisa sustain untuk melakukan tarik ulur di Lord. Iya. Berbeda dengan Alter Ego yang harus komit untuk mendapatkan Lord. Iya dan apalagi disini Rebellion bawa dua hero scaling kan. Dari Novaria dan juga Bruno nya. Tapi untuk Lord Vantage harusnya ini gak jadi keuntungan justru ya. Karena tadi fightnya kalah kan. Kalah dua dan bahkan satu bottom tariannya hancur. Nafas lebih panjang lagi untuk Rebellion. Tapi untuk sejauh ini masih mencari momentum. Dan sekarang Ninonya udah gak sendirian. Ninonya akan di cover abis-abisan sama Rashi. Iya dan satu lagi ya. Kalau kita tahu bahwa Martis ini adalah hero yang memang up banget buat di early game. Masuk ke mid dan bahkan sampai late game. Biasanya dia fall off dengan cukup cepat juga. Iya. Oke. Tapi ya so ini dari orange buffnya udah mulai di delegasikan. Udah selesai tiga item. Walaupun memang sebenernya dari perbedaannya gak terlalu signifikan ya. Antara kedua belah gold laner nya. Iya. Dari kedua mid laner nya juga sama ya. Dengan item item damage. Yang sudah kita lihat NOD tadi ada lightning juga. Menjadi item kedua bagi masing-masing match. Untuk mid laner. Dan ada Flash of the Oasis ini bisa menjadi game changer. Iya. Apalagi dengan Flash of the Oasis akan bisa membuat efek kalkulasi. Dari tim lawan agak sedikit bingung gak nih. Buyar ya. Buyar. Bisa miskalkulasi. Oke. Shield nya itu juga kan. Apalagi cooldown nya kan cepat. Cooldown nya dia jadi cepat juga kan. Iya. Bisa nokap lagi. Ini Icarus juga barusan dapat informasi ya. Ada pergerakan grok dan juga karir di atas. Firminian akankah dia tetap berada di laning tersebut. Atau dia akan pindah nih. Dari Lord nya. Iya. Dan ini dia yang kita bilang bahwa bagaimana tarik ulur yang terjadi di Lord ini. Ini kalau gak cepat diselesaikan oleh Alter Ego. Mereka akan kecicil. Dengan HD atau damage yang diberikan dari Lord. Iya. Nah ini. Sekarang PR nya. Lord yang udah gak bisa ditarik terlalu jauh juga. Jadi mau gak mau ya harus paksa ada di lini depan gitu kan. Untuk ya saling bertemu. Yang bisa megangin ya antara kedua belah jungler ataupun XP nya. Iya. Dan sekarang. Dari positioning nya udah mulai di set up juga oleh kedua belah tim. Clan udah mulai diurus juga sama Rebellion. Dan bahkan sekarang dipegang sama Vincent duluan. Iya. Masih dengan posisi reset ya sebenarnya. Dan untuk open vision nya dari arah jalur. Wave management yang sudah dilakukan Rebellion. Mereka udah dapetin untuk di area top nya. Mereka bisa agak menunggu. Tapi mereka harus berhati-hati dengan ambush. Yang sedang coba untuk dilakukan Nino. Iya. Trapping yang mengerikan ya. Karena gak sendirian. Nah itu masalahnya. Dari tadi udah jalan bareng aja. Gak ada kombo kajak kari. Kombo bro kari juga tetap jadi. Betul. Langsung ya wild charge dadakan. Ini 1,8 detik kan. 1,8. Nah itu lumayan lama. Dan cukup gitu untuk kari. Dengan item item yang sudah dibuat juga. Tapi Vincent. Ada pergerakan yang sudah dilakukan. Tapi Vincent. Akankah bisa mendapatkan lagi karena Lord tersebutkan. Sedikit lagi Vincent sisa. Di depannya berbeda sedikit lagi. Pai nya akankah bisa bertahan. Tapi Pai. Berhasil dihancurkan Lord. Belum menjadi milik siapapun. Yap. Dan sekarang kedua bulan jungler masih ready. Dan bahkan kars nya. Wah kars nya maju lagi dong Lord nya. Sedikit lagi. Satu bar lagi. Tapi kereset akan menjadi milik siapa. Dan kereset lah sudah semuanya. Yap. Dan tadi ada Retribution yang ternyata terlihat ya. Keluar dari tas. Yes. Dan bahkan Vincent belum menggunakan Retribution. Dan Lord ini. Bisa jatuh ke tangan Rebellion. Yap. Itu dia waktunya untuk Rebellion. Mereka. Bisa saja menguasai di area Lord ini. Karena sedikit lagi Vincent dan Lord nya menjadi milik di area Rebellion. Dan juga pertempuran yang langsung saja mereka buka. Ada wewah di dalam danut tubuh Nino. Tapi Vincent nya melihat kemana. Nino. Dan Nino pun berhasil dihancurkan bakat tas nya. Berlarian masuk ke dalam base yang dia punya. Dan ini adalah hero nyaman dari kars. Yang memang harusnya bisa menjadi kekuatan untuk Rebellion. Dan sekarang momen nya berbalik. Dengan Lord yang akan terpanggil. Masuk lagi Vincent nya. Yap. Sementara itu. Hanya ada dua player yang bersiap untuk bisa melakukan defense. Dengan satu base utama yang dimiliki oleh. Alter Rigopai. Ada pergerakan Audi. Jabiru alpurnya sudah dikeluarkan. Dan juga pertempuran kembali terjadi. Di mana mereka sekarang langsung berfokus. Untuk bisa mendapatkan kemenangan. Tapi wave. Minion. Habis. Yap. Tapi masih ada. Di arah tengah. Dan tiga pemain terpisah. Oke waktunya. Pertempuran kembali terdapat. Jabiru alpurnya. Untuk bisa makan tangan. Suruh damage yang dia milikin. Bahkan tas nya hancur. Rasinya langsung menghilang. Webinar masuk. Akankah mereka bisa menyambangkan kedudukan. Karena sedikit lagi. Misal Lord masih berjalan di bagian bawah. Kesempatan untuk mereka terbuka. Yap. Tapi Lord nya masih ketahan di nertara. Tapi Lars. What? Dan dido pun langsung hancur. Base nya terbuka. Game. Satu sama. Dan. Satu sama perdana sepanjang. MPL The Asia Season yang ke-13. Kesabaran dan momentum yang akhirnya bisa diciptakan oleh. Rebellion. Dan memaksa. Alter Ego ke game yang ketiga. Wow. Sabaran dan juga counter initiate. Yang dilakukan Rebellion tadi. Melihat council play. Yang sudah dibuka. Dan council play tersebut. Terkena astral ego tadi. Yes. Dan Retreat juga yang ketriger tadi. Bener. Di momentum. Dan akhirnya. Yang kita lihat bagaimana harusnya Grok bisa melakukan counter initiate. Ini disabarin. Disabarin terus-terusan dan gak mau lagi adanya kejadian itu terulang. Ya udah. Mereka yang sabar. Mereka yang coba untuk meng-counter initiate. Dan akhirnya penguntung bisa berbalik untuk Rebellion. Yes. Nova Ria. Ini kembali menjadi salah satu kunci utama juga untuk bisa mencuri point tadi. Dari Alter Ego. Dan ya. Dengan efek sustain yang bisa diberikan tadi. Guinevere. Yang secara terus-menerus di heal. Oleh Minotaur. Ini bisa megang. Yup. Lordnya. Dan megang Lord yang lama juga. Ini bukan tugas mudah bagi Alter Ego. Karena mereka gak ada healer di belakang. Plus tadi ada satu miss Retreat ya. Di saat Lordnya kereset itu ternyata. Iya itu. Tapi Retreatnya udah kepake. Wah infonya bagus banget itu. Lordnya tinggal dikit sebenernya. Iya. Tapi posisi lagi kereset dan jalan ke belakang. Iya. Waktu dia jalan ke belakang. HPnya nambah. Nambah lagi. Iya. Dan juga yang penting adalah posisi menentukan prestasi. Posisi menentukan. Yes. Akhirnya kita mau lihat ya. Meskipun terpesor tapi akhirnya bisa keluar tadi. Yap. Dan yang satu yang aku mention tadi. Kers yang kalau kita lihat kan sempat buat dapetin Mino kan. Iya. Tapi setelah itu kita lihat Kers ini dia bisa ngincer. Magenya. Crite-nya ya. Crite-nya di-incer tadi. Jadi semua yang di belakang akhirnya bisa di-incer dengan. Hero comfort. Pede banget. Hero nyaman. Pede banget Kersede tadi mainnya itu. Pokok masuk gas cabut. Betul. Nah itu mungkin hero nyaman kembali lagi ya kan. Kenyamanan itu penting ya teman-teman ya. Iya. Betul kenyamanan nomor satu. Buat apa suka tapi gak nyaman kan. Wah. Ya bener maksudnya suka hero nya tapi ternyata gak nyaman. Pakainya kan gimana. Ayo. Oh. Kita ikutin. Kita ikutin dulu mainnya nih teman-teman. Iya. Tapi ya. Ini akhirnya menjadi laga panas ya. Setelah kita melihat bagaimana dominasi 2-0-2-0 terjadi. Benar. Ini tiga game perdana nih. Bukan hanya tiga game perdana. Ini bisa mengulang sebenarnya mimpi buruk alter ego di season yang kemarin. Iya. Karena kan 2-1-2-1 juga ya. Betul. Mereka sulal kalah 2-1. Season sebelumnya coba lihat. Iya. Jadi bisa jadi ada satu counterpartnya dimana wah ini memang pengen menang. Tapi gak bisa karena lawannya juga rebellion. Yang ternyata memang rebellion siap di game yang kedua tadi. Dengan memberikan hero nyaman bagi cars. Ini udah dapet dan juga mereka sabar banget. Mereka nunggu sampai dengan di momen yang terakhir. Baru akhirnya dibalikan semuanya. Yap. Banyak sih. Banyak banget faktor-faktor kecil yang juga menentukan. Seperti tadi mungkin retri yang terlalu cepat. Terus juga dari team fight yang inisiasinya yang pas juga tadi buat rebellion. Plus ini adalah salah satu kesulitan ya untuk melakukan pertempuran. Di area dari lot ataupun turtle yang sekarang teman-teman. Karena tempatnya tidak seluas dulu. Sempit. Hati-hati. Hati-hati jangan dibawa kejauhan. Takutnya lu yang sakit ya. Betul. Ya baik. Saya shock disitunya. Oke. Tapi ya cukup tegang ya. Karena dari tadi tarik ulur. Saling counter meng-counter. Tapi kita akan melihat. Untuk player of the game jatuh kepada. Swelo. Swelo. Swelo dengan Novaria tadi. Ya. Hero Matesmith. Yang juga punya potensi penting lah. Selain daripada memberikan damage yang besar juga. Dia harus bisa over vision buat teman-teman yang lain. Dia juga bisa memberikan efek slow dengan Ice Queen 1. Ya dan item pertama NOD itu loh. Nah ya. First item NOD. Ya. Memang menjadi salah satu item yang jadi langganan lah. Terlepas daripada memang clock of destiny. Yang sudah bukan menjadi pasangan buat Lightning Truncheon nya. Ya gak cocok ya. Udah gak cocok ya. Udah pisah mereka. Karena kalau kita으면 Apa yang lain. 勿